Kita lanjutkan pelajaran kita tentang The Studio Inilah tampilan awal daripada The Studio Dengan Layout City Limit Slide Kalau kita perhatikan menu disini ada menu install Maka yang pertama sekali Menginstall The Studio Normalnya disini ada produk-produk yang perlu diinstall Silahkan dipilih dan klik menu install disini Karena saya sudah install semua yang standarnya Maka tidak ada lagi muncul disini Terkadang ini kita butuhkan untuk melakukan update pada satu aset Namun sebenarnya The Studio menyediakan Aplikasi khusus, software khusus Untuk menginstall seluruh aset yang dibutuhkan Yang akan digunakan di The Studio ini Ada dua software yang diperlukan untuk menginstall Seluruh aset yang dibutuhkan di The Studio Yang pertama Install Manager Silahkan Anda login untuk menggunakan ini Daftar dulu Install Manager ini Disini ada tiga menu Ready to download Ready to install Install it Inilah produk-produk standar yang sudah saya install Dan sudah ada produk tambahan Sebelum terinstall disini Maka akan muncul disini ready to download Dari mana ini bisa muncul disini Login dulu disitus The Studio Maka kita klik disini menu shop Silahkan belanja dulu disini Aset-aset yang akan digunakan Disini ada yang free, weekly Ada yang diskon 30%, ada yang diskon 30% Dan semua produknya ada di bawah ini Silahkan belanja dulu Maka setelah belanja disini Akan muncul di Install Manager Ready to download Nah selain ini Ada satu lagi Software yang dibutuhkan untuk Menginstall aset di Das Studio Yang kedua adalah Das Central Di Das Central ini juga Anda perlu login Agar bisa melakukan Download dan install Seluruh aset yang Anda butuhkan Pertama sekali kita menggunakan ini Akan muncul disini menu install Install, install Seluruh ini akan di install Tetapi jika sudah di install seperti ini Maka akan muncul menu open Ini Das Studio sudah saya install Das to Blender sudah saya install Tinggal digunakan Das to Cinema 4D Sudah saya install Ini maksudnya Aplikasi atau animasi yang ada di Das Studio Bisa digunakan di Cinema 4D Das to Blender artinya Animasi yang kita gunakan di Das Studio asetnya ini Bisa kita gunakan di Blender Nah ini aset aset yang sudah saya install Disini sudah menu open Tinggal digunakan Artinya sudah terinstall Itulah menu Install Untuk menginstall aset-aset yang akan kita butuhkan Di Das Studio Setelah terinstall Dimana dia ada Seluruh Aset yang kita install Dari Situs ini Dari situs Dari situs Das Studio Atau yang kita install dari Aplikasi Software Install Manager Atau Dari Das Central Akan masuk Di Smart Content Ini Smart Content Seluruh produknya akan ada disini All product Akan muncul disini Tetapi Jika kita Menginstall Produk Yang kita ambil Dari luar situs ini Misalkan kita ambil dari situs lain Maka Produk itu akan kita install di Content Library Disini Ini Content Library Seluruh produk akan ada disini Akan terdaftar disini Apapun itu yang kita install disini Akan masuk di Content Library Jadi ada dua tempat Penyimpanan Aset-aset yang Sudah kita install Apakah kita install langsung di Das Studio Atau pakai Install Manager Atau pakai Das Central Akan tersimpan di Smart Content Tetapi jika asetnya Kita download Kita ambil Kita beli Dari pihak luar Maka akan kita install manual disini Content Library Nah sampai disini dulu Pengenalan kita tentang Das Studio Khusus untuk menu Install Asset Yang kita butuhkan Saya Pitu Sepalikarpus Surung Simanulang Sampai disini dulu Pembelajaran kita Tentang Das Studio 4.21 Tentang Terima kasih.